Intro Shalom salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita masukin pelajaran ke 9 Dan tidak terasa kita sebentar lagi akan masuk kepada tahun yang baru Dengan judul bukti yang paling meyakinkan Dari lokasi gereja Adventban Hills Saya akan baca kaitifalannya Yang tertulis dalam Johannes 11 ayat 51 dan 52 Dikatakan demikian Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri Tetapi sebagai imam besar Pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu Dan bukan untuk bangsa itu saja Tapi juga mengumpulkan dan mempersatukan anak Allah yang tercerai-berai Kalimat ini sangat terkenal dalam dunia Kristen Dimana seorang imam besar itu Kayafas Imam Yahudi Mengatakan, menubuatkan hal itu Seolah-olah dia telah mengetahuinya Dan sangat aneh Seorang imam besar mengatakan demikian Dimana kita ketahui dia akhirnya menuntun Melepaskan dan juga menyerahkan persoalan pengalaman Yesus nanti kepada Pilatus Namun Kita harus ingat Bahwa pelajaran satu kuartal ini mengarahkan kepada persatuan Pekan lalu kita harus belajar bagaimana persatuan bisa nampak melalui satu pekabaran Yang berpusat kepada Yesus Sebagai jurus selamat dan kebenaran Alkitab Walaupun kebenaran Alkitab itu sendiri masih banyak di misinterpretasi Kita ingat perjalanan pekan lalu bagaimana E.J. Wagoner, E.T. Jones Bersoal dengan Butler dan juga Urai Smith Dan teman-teman yang sehubungan dengan Galitia Pasal 3, Daniel Pasal 7 Dimana mereka apa? Berbeda pendapat Namun Di akhirnya mereka saling mengerti Dan pekan ini Fokus kita juga berharap pada persatuan gereja Dalam kehidupan Kristen sehari-hari Kalau pekan lalu dalam organisasi Atau kita bisa katakan persatuan secara global Maka sekarang ini mengarah kepada Sehari-hari Artinya apa? Gereja tidak menggambarkan Pekabaran alat keselamatan dan perdamaian Namun gereja itu sendiri Atau kesatuan gereja itu sendiri Menyatakan bagaimana perdamaian itu Itu sebabnya Ellen Jowett mengatakan dalam Paragraf kedua bagian Akhir hari Minggu dikatakan Kesatuan ini adalah bukti yang paling meyakinkan Bagi dunia tentang keagungan Dan kebajikan Kristus Dan kuasanya untuk menyingkirkan Dosa Kenapa sampai demikian? Nah kita harus ingat bahwa Fokus utama kita tadi Kata apa? Berfokus kepada Yesus Menghidupkan perintahnya Mengajarkan ajarannya Dan meniru tabiatnya Ini sebabnya pelajaran hari Minggu dikatakan Bahwa selama kita berada di bawah salib Yesus Maka berkat rohani akan kita terima Selama kita berada di bawah naungannya Maka persatuan akan kita boleh jalankan Bahkan selama kita Menurut kepadanya Maka Tuhan bisa menggunakan segala cara Termasuk yang saya katakan tadi Kayafas Dia mengatakan bahwa Yesus mati Untuk bangsa itu Dan bukan waksud saja Tapi anak-anaknya yang tercerai berai Artinya apa? Apapun yang terpercaya sebagai umat Advent Pekawan apapun yang terkabarkan Dasar persatuan itu adalah apa? Penerimaan kita bersama Terhadap kematian Kristus Artinya Kita mengakui dia sebagai juru selamat pribadi kita Dan ketika kita mengakuinya Maka kita menhidupkan ajarannya Itu sebabnya Untuk mengalami kesatuan ini Maka fokus kita adalah Kristus Itu sebabnya buku Galatia mengatakan Dalam Gada 3.26 Karena kamu semua Yang dibaptis dalam Kristus Telah mengenakan apa? Kristus Bukti saya mengakui Yesus Dibaptiskan dalam Kristus Yang artinya apa? Mulai saat ini Saya mempunyai identitas Saya mengakui dia sebagai juru selamat pribadi Saya Dan kita memiliki juru selamat yang sama Dimana apa? Yesus telah memiliki mati Dan bangkit Itu sebabnya pada saat ini Ketika Paulus mengumumkan prinsip-prinsip yang luar biasa Sejak tahun 1844 Maka Yesus melayani kita di miliki yang mahasuci Di Kaabah di sorga Yang dikenal di dunia dengan pelayanan pendamaian Ingat? Masih ingat dulu ada korban pagi, korban petang Dan sekali setahun kita akan Baksa Israel Menyaksikan imam masuk ke miliki yang mahasuci Untuk pelayanan pendamaian Dan pelayanan pendamaian yang dibaksa disini Melalui kematian di kawes salib Menjadikan orang Yahudi dan bukan Yahudi Menjadi anak-anaknya Tidak ada lagi beda apa? Beda sekte Tidak ada lagi beda apa? Beda etnis Beda agama Artinya apa? Salib Kristus Menjadikan kita Menjadi umatnya Tidak ada Yahudi Non Yahudi Yahudi atau Yunani Artinya apa? Semua kita menjadi anaknya Bahkan dikatakan Sebagai ciptaan ala yang baru Orang percaya menerima Tugas pelayanan penting Yang dikatakan Pelayanan pendamaian rangkap Tiga apa itu? Yang pertama Gerija kita terdiri dari orang-orang yang Percaya yang pernah sesat dari Allah Namun melalui anugerah Kristus Yang menyelamatkan Sekarang kita dipersatukan dengan Allah oleh Roh Kudus Atau dikira namanya Umat yang sisat Yang kedua Gerija adalah Umat Allah yang diperdamaikan sesama lain Bersatu dengan Kristus Berarti kita saling bersatu Artinya berdamai sesama lain Harmonis Dan yang ketiga adalah Melalui pelayanan pendamaian Ini Gereja mengatakan Kepada dalam semesta Bahwa rencana penembusan Allah Adalah benar dan berkuasa Itu saudara-saudara dapat lihat Di paragraf ke Tiga hari Senin Lalu Untuk mencapai itu apa? Diperlukan persatuan yang praktis Bahkan Lenjuet mengatakan Dalam sign of the times Bahwa Kehidupan Kristus di dunia Adalah teladan yang harus diikuti oleh Orang-orang Kristus Apa itu? Paragraf kedua Hari Selasa itu apa? Yang pertama adalah Saling menolong Atau memikuluban Yang kedua Hidup dalam kesederhanaan Fokus pada kerohanian Yang berikutnya Mengandalkan kerohanian batinnya Bukan lahirnya Dan yang terakhir Mengikuti praktek hidup sehat Yang dikenal sekarang dengan apa? Celebration Itu back to nature Atau back to the empire Dengan kata lain Kita harus meninggalkan keinginan-keinginan daging Nafsu dunia Bahkan dikatakan Dengan menghindarkan hal-hal seperti itu Maka karakter kita Tapi kita akan dijauhkan dari sifat-sifat Munafik Sifat-sifat iri hati Sifat-sifat Pemfitnah dan lain-lainnya Itu sebabnya dikatakan Ketika soal saudara menjadi Kristen Sama seperti namanya Maka Yesus menjadi panutra saudara Sehingga Persatuan di tengah keragaman pada Rabu Bisa tercapai Itu apa? Perselisihan Kerajisan seremonial Dan lain-lain Itu akan hilang Kenapa? Seperti sebabnya di Roma Ketika mereka bersatu Maka mereka meninggalkan Semua atribut-atribut Yang berpotensi Untuk memecahkan mereka Pertama Perselisihan antara Murid-murid Mengenai makanan yang dimakan Walaupun Konteks makanan dalam Yang dibahas di Kisah pasal 10 ini Bukan mengarah kepada Iban pasal 11 Karena kita percaya Bahwa pada waktu itu Mereka tidak makan makanan haram Seperti babi Kepiting dan lain-lain Kita tidak percaya Kita percaya itu Dan mereka juga adalah Pemelihara hari sabat Jadi ini bukan masalah makanan Atau hari-hari-hari sabat Tapi ini mengarah kepada apa? Kepada Di dalam Tuhan Tidak ada lagi apa? Perbedaan Artinya Orang Yahud yang dulu dianggap halal Atau Orang Yunani yang dianggap kafir Tidak ada Semua sama Bahkan sabar setiap pekan pun Jika kita semua Mempelajarinya Kita semua Mengikutinya Maka semuanya akan layak Di hadapannya Kata Najis Yaitu Koinus Itu digunakan Untuk menandakan Perbedaan tersebut Dan yang terakhir adalah Ketika kita telah bersatu Dan Di tengah keragaman Beres semua Maka misi kita itu apa? Mendeklarasikan Injil Tuhan Dengan sehati Bertekun Dan itu pemikiran Akan bisa tercapai Bahkan dikatakan Sama seperti murid-murid Ketika mereka mau Menyebut Pentakosa Mereka berpuasa Mereka berdoa Mereka apa? Mereka menunggu Kebangkit Apa? Bahkan mereka Mengambil posisi Yang paling serendah hati Bahkan dikatakan Penyelidikan hati Penyelidikan karakter Bahkan Komitmen Sangat diperlukan Sehingga Dengan doa Dan intensitas Puasa Doa yang tinggi Untuk mempersiapkan mereka Menjengkelai Pentakosa Maka roh kudus Atau yang kita kenal Dengan apa? Roh penghibur Dikirimkan Tuhan Para kletos Dikirimkan Yesus Untuk Mengurapi mereka Siapa yang terjadi? Persatuan dapat Tercatat Bahkan dikatakan Dalam pelajaran ini Hari Kamis Paragraf terakhirlah Cita-cita orang percaya Adalah untuk menyatakan Tabiat Kristus Dan bekerja Untuk memperluas Kerajaan-kerajaan Itu sebabnya Saat ini tidak heran Tuhan dapat melakukan Hal yang penuh kuasa Melalui mereka Ketika Tuhan bisa melakukan Kuasa melalui mereka Maka Tuhan pun bisa Menggunakan kita Untuk menjadi juru kabarnya Untuk menjadi Saksinya Dan kita akan bersatu Dalam mendeklarasikan Injil Tuhan Itu merupakan Bukti yang tidak Terbantahkan Bukti yang paling Meyakinkan Sebagai orang Kristen Kita bersatu Dalam kasih Kristus Tuhan berkati kita Kita sama-sama turut kepala Dan berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih rahmatmu Dan terima kasih karena pengasianmu Berkati hambamu Pemeriksa dimanapun mereka berada Dan sahabat-sahabat kami Di tempat ini Terpuji nama Tuhan Karena engkau telah dengar doa kami Dalam Yesus yang berdoa Aamiin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.